You're safe with my, and I can't find the words to keep you, but I don't think... Seperti kita ketahui, Messi memang tidak suka dengan sikap sombong pemain sebelum pertandingan di lapangan. Penyerang 35 tahun itu akan lebih termotivasi ketika para pemain lawan menyombongkan dirinya sebelum laga dimulai. Seperti beberapa momen epic berikut ini, di mana Messi berhasil membungkam rival selama Piala Dunia 2022 berlangsung. FANS SAUDI ARABIA Dalam laga perdana Piala Dunia 2022, Argentina yang belum pernah terkalahkan dalam 35 pertandingan secara mengejutkan dikalahkan Arab Saudi dengan skor 2-1. Hal itulah yang membuat fans Arab Saudi besar kepala dengan mengolok-ngolok Messi dengan sebutan Where Is Messi atau Di Mana Lionel Messi. Namun fans itu akhirnya terdiam setelah Messi tak terkalahkan dan menjadi kampiun Piala Dunia Qatar. Fans Australia Where Is Messi Juga Kegalahan atas Arab Saudi tampaknya juga telah membutakan mata fans Australia. Dia menyombongkan diri jika timnya akan mengalahkan Argentina. Namun saat di lapangan, Messi justru menggila. Dia mencetak kol indah ke gawang Australia, sekaligus membungkam mulut besar fans Australia. Vankal dan para pendukung Belanda Selanjutnya, kesombongan ditunjukkan oleh pelatih timnas Belanda, Louis Vankal dan juga para pendukungnya. Dimana sebelum pertandingan, Vankal menertawakan Messi dan akan menghentikannya di lapangan. Namun kenyataannya, Messi justru yang menghentikan Vankal dan timnas Belanda setelah Argentina menang dalam drama babak adu penalti. Dan Messi malam itu berasa menyumbangkan satu gol dan satu asis yang luar biasa. Adakah kamu takut, potensi, of Messi? No. He's very old, right? Messi's afraid of us. Who? Don't know. I keep the spaces very, very, very small. So for a guy like Messi, it will be incredibly difficult. Kylian Mbappe, sepak bola Eropa lebih kompetitif dibandingkan Amerika Selatan. Sebagai tim Eropa, kami beruntung karena selalu bertanding satu sama lain di level tertinggi. Ketika kami tiba di Piala Dunia, kami sudah siap. Sedangkan Brazil dan Argentina tidak punya level ini di Amerika Selatan. Sepak bola tidak semaju di Eropa. Itu sebabnya di Piala Dunia terakhir, selalu orang Eropa yang menang. Ucap Mbappe dikutip dari CNC Sports. Ya, seperti itulah yang pernah dikatakan di Kylian Mbappe. Meski dirinya berhasil menunjukkan penampilan luar biasa di Piala Dunia Qatar, namun kesombongan Mbappe akhirnya berbuah karma. Setelah dalam laga final, Dewi Fortuna lebih berpihak pada Argentina. Sekaligus membungkam kesombongan Mbappe di depan umum. Kami tidak takut Messi, Chowameni, dan Theo Hernandez Tak hanya Mbappe, pemain muda timnas Perancis Chowameni dan Theo Hernandez juga menyombongkan diri sebelum laga final itu dimulai. Dia sangat percaya diri bisa mengalahkan Messi dengan Argentinanya. Namun kenyataannya, kedua pemain itu sama sekali tak terlihat di laga final. Dan Messi justru tampil gemilang dengan mencetak dua gol. Serta membawa Argentina juara dunia usai menang dalam drama adu penalti. Messi tidak bisa menjadi yang terbaik jika dia belum memenangkan Piala Dunia. Ungkap Sid Seixero dikutip dari ESPN. Ya, seperti itulah argumen dari Sid Seixero tentang sosok Lionel Messi. Dia mengatakan jika Messi tak akan sebaik Ronaldo jika tak memenangkan Piala Dunia. Dan kini kata-katanya dibungkam Messi setelah dirinya berhasil menjadi juara dunia bersama Argentina. Dan menjadi pemain paling komplit dalam sejarah. Yang paling paling terbaik itu adalah menangis. Bagaimana pada masa yang terbaik itu, bukan Kamp Nooknya bukan itu. Kamp Nooknya, bukan kekuatanannya yangere. Kamp Nooknya ialah UMKEM. Yang telah menerka di program ini sudah dikutip dari Seri Kamp Nook. Jangan menyentuh Jangan lupa saja, jangan lupa saja. Jangan lupa saja, jangan lupa saja. Jangan lupa saja, jangan lupa saja. Andres Nopert Messi sama-sama manusia Dia sama seperti kita, dia manusia, kata Nopert dikutip dari AP Ya seperti itulah yang dikatakan kipar Belanda Andres Nopert sebelum pertandingan Dia sangat percaya diri bisa menghentikan Messi di lapangan Namun nyatanya, Messi berhasil menghancurkannya dan dua penalti Messi tak bisa dihentikan Wosjes Chesney sudah mempelajari Messi Meski berhasil menepis tendangan penalti Messi dan mempertanggungjawabkan ucapannya sebelum pertandingan Serta membuat Lionel Messi kesal di lapangan Namun pada akhirnya, kipar milik Juventus itu harus mengakui kehebatan skuad Argentina Usai dikalahkan dengan skor 2-0 Gerardo Martino Ingin singkirkan Argentina Meksiko harus menang Kami akan melakukan segalanya supaya Meksiko menang Ungkap Martino beberapa hari jelang laga kontra Argentina Ya seperti itulah yang dikatakan mantan pelatih Argentina Gerardo Martino Mereka ingin menyingkirkan Messi dari Piala Dunia Qatar Namun di lapangan, Messi justru tampil menggila Dan mampu membawa Argentina menghancurkan Meksiko Dan Messi lagi dan lagi menjadi bintang Usai mencetak gol yang indah Sekali lagi, jangan pernah meramehkan Messi sebelum pertandingan Karena Messi tidak menyukai orang sombong dan lebih baik membuktikannya langsung di atas lapangan Jadi itulah 9 momen epic Messi membungkam rival di Piala Dunia 2022 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton